Bagi kalian yang belum klik subscribe, silahkan untuk mengklik tombol subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara membuat tampilan menu start jadi terlihat penuh ya guys. Baik tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Oke langsung saja kita ke tutorialnya, kita klik kanan pada mouse ya guys. Baik selanjutnya kita klik pada menu personalize yang paling bawah ya guys. Kemudian kita klik pada menu start yang ini ya guys, posisinya ada di kiri. Oke kita klik. Kemudian disini terdapat beberapa pilihan ya guys. Nah kita klik pada menu use start wallscreen. Oke kita ubah ya untuk off menjadi on. Nah kita tinggal klik saja, dari off menjadi on. Baik kita close ya pada halaman ini. Kemudian kita klik pada menu window start. Baik secara otomatis untuk tampilan pada menu window start ini, sudah terlihat fullscreen ya guys, atau sudah terlihat penuh. Jadi semakin lebih keren. Oke guys, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini, silakan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Dan saya akhiri dengan kata, Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.